Pak dan Nana dari pengadilan negeri, serta Pak Serda, Bapak Ibu asisten, kemudian asisten Kepala UPD, ini juga teman-teman komplek wakon pincah. Bapak Ibu sedangkan secara nasib di lapisanan kepada kota Semarang, nanti akan secara terpadu akan kita isi dengan personil dari Bores dan Kodit berkali kampung. Jadi ini Bores dan Kodit berkali kampung ini juga merupakan bos yang mematau arus lalu rintas, khusus jalan tempat-tempat perlahan dan seluruhnya-seluruhnya. Lanjut, tahun ini kira-kira kita akan melibatkan 1.576 persen. Terima kasih. Memang ini sudah rutin dilakukan oleh kota Kodit. Alhamdulillah ini tadi memang kita menyiapkan rapat Kodit karena pemerintah kota ini tidak bisa sendiri. Pasti akan melibatkan Kodit. Tentu dari TNI-FORI, dari Kodit, dari Kodit, kemudian dari Kejaksaan. Ya tentu kita menyiapkannya bersama-sama. Nah, kayak tadi Pak Kapores menyampaikan akan ada pendirian pos-pos jaga, pos murcik ini kan pastinya ini ada support dari pemerintah kota Semarang. Karena di sana ada dari BBBD, dari ISU, dari Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Dan tadi dari Pak Dandim juga menyampaikan bahwa Kodit ini men-support kebutuhan-kebutuhan yang terkait tadi keamanan objek vital, keamanan titik-titik untuk transportasi, kemudian juga babing-sababing kam tipas. Pak Dandam itu juga memonitor, mengamankan kalau ada rumah-rumah kosong. Tadi juga banyak hal yang disampaikan oleh Pak Kapores, tabis juga terkait juga keamanan gitu. Untuk menggiarkan CCTV-nya. Kan ini ada titik 11 ribu. Kemudian tadi Pak Kapores menyampaikan kan ada mungkin satu-satunya di Indonesia, Kenita gitu ya, kentongan digital, di mana itu kalau terjadi di dalam satu RT-nya, itu terjadi sesuatu hal, seluruh RT ini akan tahu. Nah ini tadi masih ada sekitar 133 ribu masyarakat yang mendownload, tapi tentunya kita berharap tadi ada kepala keluarga ini kan kita 550-an ribu. Sehingga ini kalau bisa semuanya, nanti kalau terjadi apa-apa lebih cepat. Karena sekarang ini yang tadi Pak Kapores sampaikan, ini kan pencuri ini kan semakin make up gitu ya. Yang kemarin mungkin yang viral yang sampai ngangkat dari portal dan sebagainya. Setiap aktivitas pasti ada tingkat kerawanannya. Tadi kita sudah menyampaikan pada alamat koordinasi, kerawan-kerawan yang mungkin timbul pada masa bulan Ramadan ini sampai dengan ilmu buktu besok. Kita sudah mengantisipasi apakah itu terkait dengan perlalunitasan, kemacetan, kecelakaan, kemudian terkait dengan kriminalitas, terkait dengan gangguan kapitmas, kebangkalan kebakaran, dan seterusnya. Untuk menghadapi pengamanan Drupetri ini, kita sudah menyiapkan 14 pos. Dua pos terpadu, satu di Simpang 5 dan satu di Kalikangkung. Di Simpang 5 ini, dia mengintegrasikan atau memonitor kota, situasi dalam kota dan jalur-jalur alternatif dan non-toll. Kemudian pos Kali Kangkung itu pos terpadu untuk memantau arus lalu lintas masyarakat yang melalui jalan tol, mulai dari masuk pintu tol Jawa Tengah bahkan sampai dengan keluar di Jawa Tengah. Kemudian kita juga menempatkan beberapa pos pengamanan di terminal, kemudian di stasiun, di bandara, dan di tempat-tempat ramai masyarakat, misalnya di mall, dan di pintu-pintu keluar masuk kota Semarang.